Oke, jumpa lagi dengan saya, Cornelius Melino, di topik project management dengan subtopik change control process. Nah, ini adalah flowchart dari proses pengendalian perubahan sesuai dengan PMP atau PMBOK. Project management, body of knowledge. Nah, ini ada di bukunya juga. Nah, alurnya yang pertama ini dari change request dulu, diajukan, kemudian dicatat di change log, lalu dianalisa oleh tim project. Kemudian keempat ini dimitingkan untuk pengambilan keputusan, ya atau tidak, go or no go, jadi atau tidak. Nah, kalau jadi, maka dokumen harus diupdate, kemudian status harus dikomunikasikan kepada semua stakeholder. Nah, ini baik jadi maupun tidak ya, kalau pengkomunikasian status ini. Kalau dokumen update ini, kalau jadi saja. Kemudian setelah itu harus diimplementasikan tentu saja perubahannya. Setelah diimplementasikan atau dibangun, ya, di-develop, lalu di-test. Ini masuk fase verifikasi. Sisanya ya, deployment. Nah, kita go through satu persatu prosesnya. Yang pertama, change request. Ini disubmit oleh stakeholder. Lalu harus berupa evidence yang formal, gitu. Jadi, dokumen formal. Ini bisa melalui email. Formatnya bebas, baik elektronik, soft copy, maupun hard copy. Yang penting formal. Nah, ini bisa berupa email atau ada form request tertentu. Nah, kemudian ini diterima dan di-archipkan oleh project manager. Nah, di dalam change log, change log itu catatan perubahan. Nah, PM biasanya selalu meng-update ini. Ketika ada CR, itu langsung dicatat, dimasukkan. Nah, lalu di-track. Statusnya sampai di mana, sampai deployment atau testing atau sudah di-deploy atau sudah close. Nah, itu dicatat di dalam change log. Ini isinya biasanya tabel di Excel. Nah, kita bisa buat kolom-kolom berikut. ID, kategori, kapan submit, tanggalnya, yang submit siapa, lalu judul perubahannya, topiknya, kemudian statusnya, kemudian descriptionnya. Nah, lalu setelah dicatat, dianalisa oleh tim proyek. Tentu saja analisis, impact, analisa dampak ya, impact, analisis. Nah, ini tim proyek menganalisa mengenai skopnya. Dampak ke skop, dampak ke effort, dampak ke waktu, dan dampak ke biaya. Nah, juga dampak teknikal ke existing system atau produk yang ada, yang sudah ada, atau yang sedang dibangun misalnya, karena belum selesai, di tengah-tengah ada CR. Nah, lalu juga jangan lupa menganalisa resikonya, apa saja diidentifikasi ulang. Ini dimasukkan ke dalam risk issue list, risk or issue list, daftar resiko. Kemudian, semua hasil analisa ini juga harus dimasukkan ke dalam dokumen analisa CR. Nah, atau biasanya kita satukan dalam dokumen CR, change request. Lalu, langkah berikutnya adalah decision. Nah, di sini diambil keputusan jadi atau tidak jadinya suatu CR. Nah, di sini PM mengadakan ya, mengkoordinir satu meeting, namanya change control board meeting. Nah, anggota change control board ini adalah biasanya petinggi-petinggi. Nah, minimal itu ya CEO, direktur, eksekutif, top eksekutif lah, yang memang memiliki kewenangan untuk memutuskan atau menyetujui. Nah, di sini go or no go decision. Nah, kalau proyek ini atau proyeknya melibatkan vendor terparti ya, jadi ada pihak eksternal, nah ini vendor harus ikut, gitu. Lalu, kadang-kadang di dalam meeting ini juga terjadi negosiasi, gitu. Makanya kadang-kadang pemilik kewenangan ini kan ingin melakukan, ingin apa, ingin nego, gitu ya, ingin melakukan penawaran, gitu. Ingin nawar. Nah, ya sudah, nggak apa-apa. Biasanya yang ditawar entah itu scope atau waktu. Nah, kalau harga itu biasanya nanti dengan team processing. Tapi bisa juga terjadi menawar harga di sini. Nah, setelah meeting pengambilan keputusan ini sukses, muncul keputusan go atau no go-nya, kita masuk ke masa berikutnya. Nah, baik keputusannya yes or no, go atau no go, status itu harus selalu dikomunikasikan. Nah, infokan ke seluruh stakeholder yang terlibat, yang terkait dengan perubahan itu, bahwa ini sudah di-approve, akan segera di-implementasi, atau mungkin ini nggak jadi di-approve, makanya tidak akan di-implementasi. Semua harus di-info. Kemudian, jangan lupa alasannya. Kenapa nggak di-approve, kenapa di-approve. Nah, ini di belakangnya harus ada alasannya. Jadi, jangan cuma, ini nggak jadi, ini jadi. Tapi juga, kenapanya, why. Nah, lalu, apabila keputusannya adalah yes, atau go. Nah, ini ada beberapa dokumen yang harus kita update. Biasanya, banyak lupa di sini. Perubahan sudah di-approve, tapi, cuma terrefleksi di CR. Lainnya, tidak ada update-nya. Nah, itu pun kalau bikin CR, kalau bikin dokumen CR, kadang-kadang nggak bikin, ya sudah, lenyap. Nah, dokumen yang harus di-update, adalah functional spec, biasanya ya, technical spec, kemudian test script, atau test skenario, master requirement document, lalu, requirement traceability metric. Jadi, semua dokumen yang terkait dengan requirement, itu harus di-update. Nah, test script juga, terkait dengan requirement, karena dia isinya adalah script atau skenario-skenario untuk menguji apakah requirement yang diinginkan oleh user atau customer sudah bisa berjalan dengan baik, sudah terrealisasi dengan baik dan benar. Nah, makanya juga harus di-update, entah ditambahin, dimodifikasi, kemudian setelah dokumen update, ya implementasi, mulai dikerjakan. Pekerjaan tambahan yang ada di CR tadi, karena sudah disetujui, kalau kita di posisi vendor, disetujui itu artinya setuju untuk dibayar. Nah, karena setuju untuk dibayar, ya sudah, kita harus melakukan, menjalankan kewajiban, mengerjakan pekerjaan tambahan tadi. Nah, membangun modul yang ditambahkan, melakukan pekerjaan tambahannya. Setelah selesai semua, ini testing, diuji. Nah, testing di sini bisa unit testing, ini kalau software ya, unit testing ini di level programmer biasanya, nah biasanya sih paralel, dengan pengerjaan implementasi, mereka punya satu set unit test script gitu ya, itu harus selalu dijalankan. Nah, begitu unit testing ini sukses, ini baru bisa masuk ke SIT, diintegrasikan, di-deploy di environment SIT, dengan semua modul end-to-end terintegrasi, lalu di-test ulang, dari depan sampai belakang. Nah, di-test saat begitu sukses, baru bisa masuk ke UAT, nah, di-deploy di environment UAT. Nah, kalau SIT ini yang melakukan pengujian adalah team project, atau team vendor, atau team IT, nah, UAT ini biasanya business user-nya yang ngetes, mereka mencoba secara funksional, fitur-fiturnya. Nah, begitu, oke, UAT-nya sudah done, sukses, nah, ada berita cara UAT, semua sudah tanda tangan, SIT juga ada berita acaranya ya, berita acara SIT, yang menandakan SIT selesai. Nah, lalu masuk ke deployment, di deployment ini, setelah di-deploy, ini ada regression testing, ngetes, di production. Nah, jadi setelah di-deploy itu enggak, enggak terus ditinggal, tapi di-test ulang, fitur-fiturnya. tentu saja dengan data-data yang sudah di-setting untuk testing production, sudah disiapkan. Oke, itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.